PENGURUS PARTAI PERINDO KENDAL PENGURUS PARTAI PERINDO KENDAL PENGURUS PARTAI PERINDO KENDAL agar permasalahan nyamuk atau DPD ini bisa terselesaikan di wilayah RW 5. Selain melakukan aksi fogging, Bacalek Partai Perindo juga melakukan aktifasi KTA berasuransi untuk keluarga sekitar agar mendapat manfaat perlindungan. Tim Liputan AINews melaporkan. Tim Jawa dilakukan Presiden Jokowi bersama dengan Mensesnek Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Bulog Budi Waseso. Jokowi mengungkapkan bahwa stok beras di Indonesia saat ini masih aman. Karena masih ada stok 1,2 juta ton dan akan bertambah 400 ribu ton beras yang saat ini dalam perjalanan. Dalam waktu dekat akan ada 2 juta ton beras di dalam gudang-gudang bulog di Indonesia. Tujuh provinsi di kita. Oleh sebab itu, saya datang ke gudang-gudang bulog di sini, nanti di Jakarta, mungkin nanti di daerah, untuk memastikan bahwa stoknya itu ada. Yang paling penting stoknya ada, barangnya ada, berasnya ada. Ada yang di dalam gudang 1,6 juta, dalam perjalanan 400 juta, sehingga stok 400 ribu ton, sehingga kan ada stok 2 juta. Usai meninjau gudang bulog, Jokowi kemudian menyapa warga Bogor yang antusias menunggu. Dalam kesempatan itu, Presiden juga membagikan bantuan beras ke masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.